Oke, baiklah ini adalah video terakhir untuk materi soal bias atribusi. Jadi saat ini kita akan membahas mengenai atribusi antara kelompok. Jadi kemudian ini adalah proses atribusi yang berkaitan dengan relasi antara kelompok sosial. Ini juga sangat menarik. Jadi pada dasarnya intergroup attribution ini merupakan suatu proses atribusi ketika kita mencari penjelasan atas perilaku orang lain. Dan penjelasan itu melekat pada kelompok sosial di mana si aktor tersebut bernamu menjadi anggota. Ini sangat dekat dengan proses stereotyping, prejudice, dan discrimination tentu saja. Ini juga menjelaskan kenapa kita akan cenderung melihat penjelasan-penjelasan sederhana mengenai suatu kelompok sosial daripada kemudian melihat hal-hal yang lebih kompleks, hal-hal yang lebih esensial dari kelompok sosial tersebut. Jadi yang pertama adalah ethnocentrism. Kadang disebut dengan in-group serving bias. Jadi ini adalah perasaan atau bias yang kemudian menjangkit seorang individu ketika dia menganggap kelompok sosialnya itu lebih superior daripada kelompok sosial yang lain. Jadi ketika kita misalnya ada perilaku-perilaku yang sifatnya socially desirable, perilaku yang positif dari kelompok yang sama dengan kita, misalnya sama-sama orang rungkut gitu ya, itu kemudian dan perilaku-perilaku yang sifatnya negatif yang ditampakkan oleh orang lain, misalnya oleh orang-orang mendoan ayu misalnya, maka kita akan cenderung mengatribusinya secara internal. Jadi kalau ada orang rungkut baik ya, orang rungkut ini pintar, tegas gitu ya, maka kita akan cenderung ya apa, ketika ada orang rungkut nilainya bagus misalnya, kemudian ada anak mendoan nilainya jelek, maka dua outcome perilaku tersebut itu atribusinya sama-sama internal. Jadi kalau anak rungkut nilainya bagus, sesama rungkut, karena saya juga orang rungkut, saya akan melihat perilaku tersebut atau outcome tersebut sebagai bagian, sebagai result atau outcome dari hal yang sifatnya internal, karena positif ya, meningkatkan harga diri saya sebagai seorang warga rungkut. Namun ketika yang terjadi adalah ketika orang medayu, orang mendoan ayu itu ternyata nilainya jelek, maka saya akan juga melakukan atribusi yang sifatnya internal. Oh itu loh, orang medayu nilainya jelek, emang karena dia bodoh gitu ya, sedangkan kalau saya orang rungkut nilainya pintar gitu ya, nilai bagus karena pintar. Dan juga sebaliknya, ya, kalau ada perilaku yang negatif dari kelompok saya, maka saya akan cenderung mengatribusikannya secara situasional, namun ada perilaku baik yang ditampakkan oleh anggota kelompok sosial yang lain, maka saya juga akan mengatribusinya secara eksternal, ya. Nah ini disebut dengan endocentrism. Nah terus juga kemudian ada lagi ultimate attribution error, ini merupakan kepanjangan dari fundamental attribution error, ya. Tapi ini melekat pada kelompok ya, kelompok sosial. Dan ini juga sangat mirip dengan endocentrism ya, agak mirip. Jadi pada dasarnya kita akan cenderung secara disproportionately, ya, secara tidak proporsional akan cenderung melihat perilaku-perilaku negatif, ya. Perilaku-perilaku negatif yang ditampakkan oleh anggota kelompok sosial yang lain, itu melekat secara internal dan itu dibagi secara kolektif dan dimiliki secara kolektif oleh kelompok sosial tersebut. Dengan begitu kita akan melindungi image, ya, apa, reputasi kelompok kita, ya. Jadi supaya melindungi reputasi kelompok kita, maka perilaku-perilaku negatif yang ditunjukkan oleh anggota dari kelompok sosial yang lain, kita akan cenderung melakukan attribution yang sifatnya eksternal pula. Internal, sorry, yang sifatnya internal. Dan ini ada salah satu riset ya di Malaysia, menurut saya ini adalah di Malaysia dan Singapura, ini menurut saya juga sangat menarik, ya. Jadi pada dasarnya peneliti ini itu melihat bagaimana etnis Melayu, ya, etnis Melayu dan Cina di Singapura dan di Malaysia, karena dua-duanya kan di Malaysia dan di Singapura kan sama-sama ada Melayu dan ada orang Cina, ya, di sana. Nah, namun memang di Singapura itu relasi antar etnis Cina dengan etnis Melayu itu lebih cair daripada di Malaysia. Kalau di Malaysia memang lebih, lebih tensinya lebih, lebih tajam, lebih tinggi daripada di Singapura. Nah, yang menarik adalah ternyata di sini kelihatan ada bias attrib, apa, bias sifatnya etnocentrik. Jadi etnocentrisme itu terjadi. Jadi pada dasarnya ternyata, ya, apa namanya, ketika, contohnya di sini misalnya, ya, ketika pada partisipan yang orang Cina, ya, partisipan yang orang Cina, ketika negatif act, ya, ketika seseorang, ketika aktor itu melakukan sifatnya negatif, itu ternyata mereka punya attribution yang sifatnya lebih internal, ya. Jadi memang kalau orang-orang Cina itu ternyata tidak lebih, punya kecenderungan etnocentrisme yang lebih rendah daripada orang-orang Melayu. Jadi orang-orang Melayu itu cenderung menunjukkan etnocentrisme yang lebih tinggi. Jadi kalau orang yang melakukan tindakan jahat itu adalah sama-sama orang Melayu, maka mereka akan cenderung melakukan attribution yang sifatnya eksternal, sedangkan kalau tindakan-tindakan baik akan cenderung sifatnya internal. Tapi kalau melihat itu orang Cina yang melakukan hal yang sama, ya, maka ketika orang Cina itu melakukan hal yang positif, akan cenderung diatribusi secara eksternal, sedangkan kalau mereka melakukan hal-hal buruk, itu akan cenderung diatribusi secara internal. Dan ternyata lebih intens terjadi di Malaysia daripada di Singapura, karena memang relasi antar kelompoknya lebih polemical, ya, lebih bermasalah, lebih tensionnya lebih tinggi, daripada di Singapura yang mungkin lebih harmonis, gitu ya, daripada di Malaysia. Nah, kemudian, kenapa kok bisa kita itu cenderung melakukan pola-pola atribusi antar kelompok tertentu, ya? Ya, pada dasarnya ada dua proses yang mungkin ini menjelaskan, ya, bagaimana proses atribusi antar kelompok itu terjadi. Jadi, yang pertama ada komponen kognitifnya, ya, karena pada dasarnya kita cenderung mengkategorisasikan, ya, mengkategorisasikan orang lain itu berdasarkan kelompok sosial, ya, masih ingat mungkin di skema, ya, skema orang, bahwa pada dasarnya cara kita melihat atau mengingat orang lain, person memory itu kan berdasarkan membership si orang tersebut dalam kelompok sosial tertentu, ya, sehingga kemudian kita akan cenderung melihat satu perilaku yang ditampakkan oleh individu lain yang berasal dari kelompok sosial tertentu, itu apakah konsisten atau tidak dengan stereotype yang kita miliki. Ya, kita menggunakan skema, ya, maka kita akan cenderung melihat konsisten tidak sama skema yang sudah miliki. Dan kalau misalnya ternyata konsisten, ya, kalau kita sudah punya stereotype, kemudian perilaku tersebut konsisten dengan stereotype kita, misalnya ketika kalian sudah punya anggapan bahwa orang rungkut, orang rungkut itu adalah suka marah-marah, galak, gitu ya, kemudian perilaku saya itu menunjukkan pembenaran atau validasi atau konsistensi antara perilaku saya dengan stereotype yang sudah kalian miliki soal orang rungkut, maka ketika ini cocok, maka perilaku saya tersebut akan lebih diatribusi secara internal. Jadi kalian akan melihat bahwa, oh ya, memang Bu Amel itu adalah seorang yang memarah, gitu ya, bukan melihat sebagai faktor situasi yang menyebabkan Bu Amel itu marah, karena konsisten dengan stereotype-nya. Tapi kemudian ketika saya tidak marah-marah, ketika saya tiba-tiba ramah, misalnya berperilaku ramah, maka perilaku saya ini tidak konsisten dengan stereotype-nya, padahal kan orang rungkut kan stereotype-nya galak dan suka marah-marah. Tapi saya menunjukkan perilaku yang berbeda. Nah, ini kan nggak konsisten. Nah, ketika terjadi ketidak konsistenan, maka kalian akan cenderung mengatribusi perilaku saya secara eksternal. Ya, seperti itu prosesnya. Kemudian ada proses seperti self-esteem yang lebih melekat pada self-esteem dari kelompok tersebut. Jadi memang kita punya kepentingan untuk melindungi image, melindungi reputasi kelompok kita. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut di social identity theory, nanti di pertemuan ketujuh. Nah, ini kemudian kita sampai pada social attribution ya. Oke, jadi kita sekarang akan membahas tentang social attribution ya. Jadi, ini kita sudah bukan lagi membahas relasi antar kelompok, ini lebih luas lagi ya. Jadi, social attribution ini prinsipnya lebih mengarah pada pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kultural yang ditransmisikan secara kultural dan intergenerasi. Jadi, keyakinan-keyakinan kita mengenai kultur, mengenai kebiasaan, mengenai stereotype, kemudian mengenai ideologi, bahkan, sampai pada representasi social. Jadi, prinsip-prinsip yang umum kita yakini selama ini ya. Jadi, bagaimana itu bisa terbentuk, dan bagaimana itu kemudian membentuk belief kita soal dunia yang sehari-hari kita hadapi. Jadi, ini dijelaskan oleh satu teori yang sangat klasik ya, yang cukup populer juga di psikologi, psikologi sosial, terutama di Eropa, di Eropa Barat. Ini memang populer, dipopulerkan oleh seorang psikoanalis Perancis, yang namanya Sergei Moscovici. Ya, itu adalah social representation theory. Ini teori yang sangat menarik, meskipun agak, apa ya, agak, agak, agak obscure, ya lo saya bilang ya. Agak obscure, tapi dia sangat populer dan sangat menarik, sebenarnya untuk menjelaskan bagaimana cara, bagaimana proses kita membentuk cara pandang kita, worldview kita soal dunia kita yang kita hadapi sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, social representation theory ini menjelaskan bagaimana pengetahuan sifatnya kolektif ya, itu terbentuk, ya, dan bagaimana kemudian situasi sifatnya unfamiliar itu menjadi familiar, ya, menjadi sesuatu yang sifatnya sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, misalnya kita ketika pertama kali menghadapi wabah, misalnya, ini kan sesuatu yang sangat unfamiliar, ya, sesuatu yang kemudian kita pertama kali hadapi, tapi kemudian ketika wabah itu terjadi, ada banyak cara yang kita lakukan untuk making sense, ya, making sense soal wabah tersebut. Makanya ada istilah kovidiot, ya, kemudian juga ada istilah, apa namanya, ada teori konspirasi, dan sebagainya. Ini menjelaskan bagaimana cara kita making sense, atau memahami, atau menjelaskan soal situasi-situasi yang tadinya tidak familiar, itu menjadi sesuatu yang kita lebih familiar, dan kita jelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pada dasarnya, social representation ini adalah pemahaman atau pengetahuan, cultural belief yang kemudian dibagikan, ya, artinya kita memiliki cultural belief yang sama, soal fenomena tertentu, ya, secara kolektif kita bagikan secara bersama-sama. Contoh yang sederhana adalah, katakanlah, kenapa kok 17 Agustus kita harus upacara, gitu, kita punya makna yang sama soal tanggal 17 Agustus, dan itu yang punya pengetahuan itu nggak cuma kita, tapi orang Indonesia, ya. Jadi, berarti ada pengetahuan, ada belief, ya, kemudian ada, apa istilahnya, ada informasi yang kita, ada keyakinan, ya, keyakinan yang kita bentuk secara kolektif, dan itu dibagikan, ya, dibagikan artinya, oh, semua orang dalam kelompok sosial itu juga punya belief yang sama soal hal tersebut. Dan ini dibentuk melalui komunikasi, ya, tentu saja ini menggunakan informal everyday communication, ya, tentu saja menggunakan kanal-kanal informasi. Dan ini memberikan semacam kayak common sense framework, jadi, memberikan kita soal pengetahuan yang sifatnya mendasar, soal hal-hal yang diyakini oleh masyarakat kita, yang diyakini oleh kelompok sosial tempat kita menjadi anggotanya. Dan pada dasarnya juga social representation itu bisa disusun, ya, disusun dengan, disusun melalui rumor dan gosip, ya, bagaimana kita bergosip, membentuk rumor, itu kan sebenarnya juga menjelaskan bagaimana pengetahuan sosial itu bisa terbentuk. Dan yang terakhir yang paling menarik adalah soal teori konspirasi, ya, jadi ini juga melekat pada bagaimana cara kita mencari penjelasan, mengapa satu fenomena itu bisa terjadi, ya. Jadi, kayak rumor-rumor soal tenaga kesehatan mencari keuntungan, sebagainya sebenarnya kan rumor, kan, ya, sudah mengarah pada teori konspirasi. Tapi pada dasarnya rumor itu ditransmisikan, atau kenapa kok tiba-tiba seluruh Indonesia itu, bahkan yang pejabat itu punya keyakinan, katanya tenaga kesehatan itu sengaja meng-covidkan, misalnya. Sengaja meng-covidkan pasien yang datang ke rumah sakit. Ini kan sebuah rumor, ya. Karena kalau misalnya itu tidak rumor, kan harusnya kan ada buktinya, ya. Tapi biasanya kalau sudah dikejar buktinya apa, itu kan orang sudah bingung. Maksudnya, biasanya kan yang jelas yang sering terjadi itu, ketika ditanya, rumah sakit mana? Siapa namanya? Itu sudah. Enggak, itu tetangga, anaknya, anaknya tetangga, bapaknya, omnya, siapanya, gitu ya. Tapi sulit sekali dipalidasi. Ini kan rumor, kan, ya, sebenarnya, ya. Jadi, bagaimana bisa rumor itu bisa ditransmisikan, ya. Jadi, pertama, leveling, ya. Proses yang pertama adalah leveling. Jadi, rumor itu cenderung menjadi lebih pendek, lebih sederhana, dan cenderung lebih sederhana. Jadi, sehingga mudah ditransmisikan. Makanya kenapa rumornya adalah prinsipnya rumah sakit itu mencari keuntungan. Begitu dikejar lagi, bagaimana kronologisnya, bagaimana kemudian pemeriksaan yang sudah dilakukan, itu sudah orang nggak bisa jawab. Karena sudah mulai ada penyederhanaan, gitu ya, dalam ceritanya. Sehingga kita kesulitan mencari detail. Jadi, tidak mungkin itu bisa dicari detailnya. Karena sudah, namanya juga rumor, ya. Jadi, tentu saja sudah mulai ada penyederhanaan. Dan kemudian, ada hal-hal tertentu itu yang dilebih-lebihkan. Namanya juga rumor. Rumor itu, ada beberapa hal itu yang dilebih-lebihkan. Jadi, yang bilang katanya, apa, jenasahnya itu, bagaimana, bagaimana perlakuannya, dan sebagainya. Bagaimana tanggapan dari tenaga kesehatan. Jadi, pasti ada yang dilebih-lebihkan. Nanti begitu dikejar, begitu dikejar detailnya, nanti biasanya itu pelaku yang suka menyebar rumor itu, biasanya bilang, oh, ya, meskipun, ya udahlah. Oke, tenaga kesehatan nggak cari untung. Tapi, pasti ada oknum. Tapi, di mana oknumnya? Siapa orangnya yang mencari keuntungan? Itu biasanya, kemudian mereka akan menolak untuk, untuk beranjak dari situ. Ya, beranjak pada detail biasanya agak sulit. Kemudian, rumor itu, itu sudah existing sama agenda mereka. Jadi, mungkin, orang-orang yang meyakini bahwa tenaga kesehatan itu punya keuntungan, mencari keuntungan, dari, apa, dari, dari pasien, ya, yang mengalami COVID, itu mungkin adalah orang yang sama, yang merasa tidak puas terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Jadi, memang, bisa jadi, itu, rumor tersebut itu membenarkan belief mereka, bahwa dokter, atau siapapun yang bekerja di rumah sakit, ya, tenaga kesehatan, itu hanya sekedar mencari keuntungan. Karena, mereka memang sebelumnya mengalami ketidakpuasan, ya, soal pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, memang, kalau dicari, itu sulit sekali, itu dasarnya, ya. Nah, apa perbedanya rumor dengan gosip? Ya, kalau gosip ini sudah lebih, apa ya, sudah lebih agak jelas, gitu ya. Agak jelas aktornya siapa, orangnya siapa. Jadi, pada dasarnya, ini, gosip ini sesuatu yang sepertinya informal, ya. Ya, omong-omong warung kopi. Mungkin kalau ibu-ibu sukanya, ya, ketika nonggol, gitu, ketika datang ke tetangga, kemudian ngobrolin tetangganya. Dan tidak selalu negatif, ya. Gosip itu tidak selalu negatif. Karena kadang-kadang, kita juga, sifatnya kadang-kadang juga positif. Ngerasakan orang kan nggak selalu yang negatif-negatif aja, ya. Ini memang, gosip ini, bagaimana proses gosip, ya, secara psikologis, gitu ya. Kita lihat bagaimana grup dynamics, dan sebagainya, itu, menurut saya, tayangan, apa, film yang paling, paling, ya, apa, materi yang paling visual, ya. Materi visual yang paling mewakili prosesnya itu adalah, ya, kemarin, apa namanya, film dokumenter, film dokumenter yang populer kemarin. Aduh, judulnya apa, saya lupa. Yang sempat viral kemarin. Nah, itu menurut saya adalah film yang secara visual itu menggambarkan bagaimana gosip itu punya peranan, ya, punya peranan dalam membentuk klasifitas kelompok juga sebenarnya, ya. Jadi, pada dasarnya, nanti akan saya jelaskan. Kenapa gosip itu menjadi sesuatu yang disukai. Jadi, pada dasarnya, rumor dan gosip ini berbeda. Gosip ini lebih sempit, lebih spesifik, ya, pada satu orang tertentu. Dan biasanya cenderung itu dibicarakan karena itu menjadi interest dari kelompok. Jadi, saya ngerasani tetangga saya, itu memang karena tetangga saya, eh, karena saya dengan kelompok saya itu merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang memang menarik untuk dibicarakan, gitu ya. Menarik untuk dibicarakan. Dan biasanya lebih ke arah ngerasani karakteristik personal seseorang, ya. Dan biasanya orang yang dirasani itu nggak ada di situ. Ya, iyalah, kalau orang yang ada di situ kan bukan ngerasani, namanya curhat, kan, gitu ya. Grup terapi, jadinya. Tapi kalau, biasanya kalau kita sepeda dengan gosip itu orang yang dibicarakan, yang menjadi subjek pembicaraan itu orangnya nggak ada di situ. Dan biasanya gosip ini yang menarik, ini salah satu riset saya juga pernah riset soal ini juga. Jadi, gosip itu sebenarnya punya fungsi sebagai kontrol sosial, ya. Jadi, kita biasanya menggosipkan orang-orang yang kita anggap perilakunya itu melanggar aturan-aturan atau norma-norma sosial. Jadi, ada fungsi hukuman, ya. Ada fungsi punishment juga. Jadi, kita menggosipkan orang lain itu dengan tujuan untuk membentuk kontrol sosial. Sehingga orang yang tadi digosipin itu tidak berperilaku seperti itu, gitu ya. Nah, juga kemudian meningkatkan kohesivitas kelompok, ya. Di film Tili, itu kelihatan sangat jelas, bahwa ketika mereka bergosip, satu kelompok itu menjadi kohesif. Jadi, ada fungsi yang membuat, jadi gosip ini memainkan peranan sebagai fungsi untuk merekatkan kelompok itu menjadi kohesif. Makanya kenapa biasanya geng-gengan itu kalau di kampus kan, biasanya kan satu kelompok itu ada kelompok-kelompok gitu ya, kelompok kecil-kecil. Itu biasanya mereka melakukan gosip, ngomongin orang, itu dalam rangka itu membentuk kohesifitas kelompok, karena interestnya udah sama. Dan juga ketika kita itu diajak gosip soal orang lain, itu kita merasa secara sosial itu engage, karena kita merasa dapat informasi yang aktual mengenai orang lain. Jadi, kita merasa bahwa kita adalah bagian dari kelompok sosial, jadi kita merasa senang karena kita dapat gosip terbaru soal orang lain. Dan tentu saja, biasanya informasi yang diberikan ini cenderung sesuatu yang, kamu jangan ngomong siapa-siapa ya, jadi secret information. Jadi, kita merasa punya keistimewaan bahwa kita mendapatkan informasi yang seharusnya itu rahasia soal orang lain. Dan biasanya, kalau misalnya pembicaraan itu arahnya pada hal-hal negatif, kita membicarakan hal yang negatif soal orang lain, maka itu juga membentuk, apa istilahnya ya, itu juga cukup berpengaruh positif pada harga diri kita. Jadi, kita merasa lebih superior daripada orang yang kita bicarakan keburukannya. Nah, berikutnya ini sangat menarik juga, ini salah satu minat riset saya ya, salah teori konspirasi. Jadi, pada dasarnya suatu penjelasan ya, itu dianggap sebagai teori konspirasi, ya, ketika misalnya suatu event, suatu kejadian yang sebenarnya itu sederhana, penjelasan itu sederhana, itu bisa jadi kompleks ya, bisa jadi kompleks dan dianggap bahwa kejadian itu merupakan hasil dari kongkalikong, hasil dari persekongkolan jahat sekelompok orang yang sangat berkuasa. Jadi, kalau misalnya, contohnya kayak COVID-19, COVID itu kan terjadi kan sederhana, ya, sederhana, karena virus yang tadinya itu hanya menginfeksi hewan, ya, karena kita itu antara hewan sama manusia itu semakin sempit ruang geraknya, ya, jadi semakin besar peluangnya untuk bertemu, maka virus yang tadinya cuma di hewan itu bisa lompat ke manusia. Kan sederhana ya, ketika manusia lompat ke manusia, manusianya bisa nularkan ke manusia yang lain. Sederhana sebenarnya penjelasannya, tapi kemudian ada orang-orang yang memilih penjelasan yang lebih kompleks, katanya konspirasinya Yahudi, orang-orang Yahudi katanya, atau konspirasi ini adalah hasilnya Bill Gates karena dia mau jualan vaksin misalnya. Oh, ini konspirasi dari Cina, ini orang-orang Cina yang bikin, sengaja biar apa, biar dia powerful dan sebagainya, ya, macam-macam, ya. Jadi, konspirasi teori itu pada dasarnya, ya, ketika suatu event, suatu kejadian yang sangat penting yang terjadi di dunia ini, yang sebenarnya penjelasan itu sangat sederhana, itu bisa jadi sangat kompleks karena dianggap merupakan hasil dari persekongkolan jahat dari orang-orang yang sangat berkuasa, ya. Dan ini kenapa lebih disukai? Karena dia mengurangi ketidakpastian, gitu ya. Kita kan nggak benar-benar tahu apakah memang betul hal itu tersebut terjadi. Maksudnya, apakah betul hal yang sederhana tersebut, apa penjelasan yang sederhana tersebut itu benar-benar terjadi. Ya, jangan-jangan lebih kompleks dari itu. Jadi, orang nggak terlalu cepat puas, gitu, dengan penjelasan-penjelasan yang sederhana. Mereka lebih menyukai penjelasan-penjelasan yang misterius, gitu ya. Ya, kenapa kok ini bisa, virus ini bisa membuat orang-orang Islam nggak bisa sholat di masjid, misalnya. Apakah karena ini konspirasi Yahudi? Yang sehingga kemudian mendorong orang-orang Islam, itu yang tadinya bisa sholat di masjid, sekarang nggak bisa sholat, dan sebagainya. Padahal di Israel sana juga orang Yahudi juga sama, punya pikiran yang sama, gitu ya. Bahwa jangan-jangan orang Islam lah yang bikin, di India ya, di India. Itu, virus itu dibawa sama orang Islam, orang-orang India, orang-orang Hindu yang, Hindu nasionalis, dari BJP ya, itu mereka percaya itu adalah virus itu dibawa sama orang Islam. Jadi, menariknya adalah virusnya satu, kejadiannya menimpa orang seluruh dunia, tapi setiap negara itu punya kelompok yang macam-macam untuk disalahin. Orang Indonesia nyalahin Yahudi, nyalahin orang Cina, nanti orang Amerika nyalahin orang Cina, nyalahin orang Asia ya, keturunan Asia. Nanti orang Cina nyalahin Amerika, nanti di India nyalahin orang Muslim, nanti yang di Iran nyalahin orang Yahudi. Jadi, bayangkan, yang disalahkan itu macam-macam, padahal masalahnya sama, masalahnya cuma satu doang. Ini sangat menarik. Jadi, kenapa ini disukai? Karena paling dasarnya orang itu akan, orang yang percaya teori konspirasi itu lebih menyukai sesuatu yang sifatnya itu, ya kan ini sama juga, hampir mirip dengan rumor ya. Hampir seperti political rumor sebenarnya. Nah, orang akan menyukai itu karena lebih menarik daripada, dan lebih menarik daripada penjelasan yang sebenarnya sangat membosankan. Jadi, realnya, realitanya, penjelasannya sangat sederhana dan membosankan. Tapi karena kita kan senang berimajinasi ya, makanya kita menyebani penjelasan-penjelasan yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi. Nah, kalau kalian misalnya tertarik soal teori konspirasi, saya sebelumnya, beberapa waktu yang lalu, itu pernah diundang sebagai pembicara dalam sebuah simposium. Pada waktu itu, kita membicarakan soal vaksin. Kita tahu juga vaksin ini banyak spekulasi ya, nama orang menolak dan menjadi anti-vaksin ya, orang-orang anti-vaksin yang menolak vaksinasi. Ini juga salah satunya adalah peranan dari konspirasi belief. Jadi, kepercayaan orang bahwa vaksin ini adalah bagian dari konspirasi sekelompok orang yang sangat berkuasa. Jadi, kalau kalian tertarik untuk melihat sesi tersebut, ingin belajar lebih lanjut bagaimana sebenarnya psikologi sosial itu memberikan penjelasan soal kenapa sih kok ada orang yang percaya teori konspirasi, dan apa sebenarnya efeknya teori konspirasi itu, maka kalian nanti bisa nonton simposium itu ya, bagaimana saya menjelaskan soal vaksinasi dan teori konspirasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa nanti sampaikan di spreadsheet. Bisa juga kalian sampaikan waktu drop-in session setiap hari Jumat, jam 11 sampai dengan jam 12, atau bisa juga via email atau via WhatsApp group ya. Terima kasih banyak sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.